Pemerintah Republik Indonesia terus mengupayakan perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan Amerika Serikat, dengan salah satu fokusnya agar Indonesia masuk rantai pasok kendaraan listrik atau EV yang tengah digalakan pemerintah Joe Biden. Pemerintah Republik Indonesia mencari pengurangan inflasi tahun 2022 bertujuan menggalakkan proyek-proyek hijau lewat insentif pajak. Tapi akibatnya permintaan meningkat untuk beragam mineral penting, termasuk litium, perunggu, dan nikel. Sumber mineral ini selain domestik juga dibatasi pada negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut catatan US Geological Survey, lembaga federal Amerika Serikat dibawa Departemen Dalam Negeri. Tapi perjanjian perdagangan bebas hingga CMA masih terkendala dengan sorotan aktivis dan anggota Kongres Amerika Serikat terhadap pencemaran lingkungan hidup hingga perlakuan terhadap pekerja tambang. Kekhawatiran yang disingkat ISG, Environmental Social Governance, alias lingkungan sosial dan tata kelola, yang terakhir juga terkait tidak konsistennya kebijakan ekspor komoditas dari Indonesia. Bila kendala-kendala ini bisa diatasi, analis menilai daya tawar Indonesia bisa diatasi, karena nikel adalah salah satu bahan penting dalam baterai EV berkualitas tinggi. Jadi dalam baterai, yang paling populer, yang paling populer, yang paling populer di saat ini, adalah menggunakan nikel, manganese, cobalt. Jadi itu berarti Anda membutuhkan nikel, manganese, dan cobalt. Tapi juga, ini adalah baterai lithium ion, Anda membutuhkan lithium. Menurut IDTaxx, permintaan akan nikel untuk kendaraan listrik akan meningkat 10 kali lipat antara 2022 dan 2033, dari Washington DC, Uni Salim, dan tim VOA.